Ayo kita bakal bikin Bentar cuy buka anonya dulu ya Ayo kita share-share link dulu cuy like always Hai ini belum ada nih muncul order Hai ini udah aku mulai pada Hai error YouTube tidak menerima cukup oke Hai status streaming buruk Hai jimmy Router nih cuy Hai sabar sebentar lagi Halo mochi macimu Halo macimu naci mu Hai halo naci mu Ayo kita bakal bikin apa nih bikin bento ya Ayo kepingin udah dari kemarin sih sebenernya Hai pengen bikin bento tiba-tiba open model bentar dulu ya kita anun dulu cuy Hai gimana ya caranya bentar Wifi nya rada menyebalkan nadi ke-dik hai 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 dan miku lepas nih kayaknya ah nah akan lepas Hai gsb nah nah bisa mengamang-ngap kan Hai enggak bisa mengamang-ngap cuy Ayo kita keren aja langsung namanya kotak bento Hai kontrol Hai nah disini adik-adik Ayo kita bakal mau mulai aja Ayo kita pakai anu cuy pakai mes ya Hai dan kita bakal pilih Hai Hai shipnya apa ya Hai kubio itu aja lah kita pakai kotak ntar kita pas-kopas kotaknya buat ngebentuknya sih Hai mhm mhm Hai mhm mhm Hai kita sambil lihat rev ya ini aku lihat rev nih Hai bentar kita cari rev dulu Hai kotak bento merah up pengen yang bikin yang warna merah itu yang kayak malah kayak beginian jih Hai ini enak kita bakal bikin yang seperti ini adik-adik Hai ini kita bikin manual alasnya dululah kegepengnya dulu seginilah panjangnya kita buat yang miniatur-miniatur ini ini udah nih langsung kita duplikat duplikat ini kayak main tanah liat tapi digital ya intinya gitu ini adalah tanah liat versi digital nah ininya kita pindahin ke samping aja ini kita harus perhatiin sih soalnya pas ntar kita ubah jadi anu ini nyatu nih pasti oh enggak dong kira nyatuan juga kita harus perhatiin untuk bagiannya biar nggak saling tembus-menembus sehariannya kita bakal buat dia jadi papercraft lah yang bawanya ikutan dong nah ntar kita tinggal kopas-kopas aja cuy ini ya depannya ini north ya itu ada ini yang modelingnya pake ano cuy pake blockbench jadi ini adalah depannya kita bakal buat bagian samping aja ayo duplikat dulu nah kita kecilin semuanya tinggal puter sih kayak tinggal puter gitu tapi kita kayak gini ini tebelnya harus sama ya dan tuh kita tarik ini pendeknya sama nggak sih ini ketinggian kayaknya ya atau enggak ya kayaknya ketinggian ketinggian ini kita slap semua kita turunnya enggak dikit kayak segini lah paling anjir kotaknya ntar kita bikin juga isinya cuy ini biar tidak sepi ctrl D maa bodoh malah ketiga-tiganya dong yang ini aja nah ya udah nah udah udah jadi nih kotaknya terus kita bakal kelompokin semuanya ini jadi satu bond cuy dan bondnya kita beri nama beri nama kotak kotaknya ini jadi kita bakal buat penutupnya cuy cara buat penutupnya itu mudah disini kita pake logika ya kita pake logika pintar malah terbang nih yang ini aja kita duplikat tarik ke atas nah soalnya kan ntar kan dia kan begini kan ntar yang atasnya kita anu ini enggak nyampe cuy untuk kenapa dah ukurannya enggak rata ya apa ngaruh gara-gara anu ya segini dia kayak enggak anu cuy kayak tidak mengikuti bentuknya bentar kita resize kita resize ratang gak enggak ya memang ya kayaknya memang oke gak apa-apa juga cuy sebenernya kita control D lagi tarik lagi ke atas ininya kita geser sepixel biar dia agak nempel cuy dia agak nempel tapi jangan nembus terus kita bakal bikin dia selebar kotak ini buat penutupnya ya ini buat penutupnya ini bener gak ukurannya bener kan ukurannya nah bener dan yang ini kita bakal ukurannya kita bakal tipisin lagi cuy kuas nah tutupnya jadi nih tapi aku maunya lonjong cuy ini kayak kotak doang cuy yang ano kan direfkan itu emang kotak sih untuknya aku kayak dia agak lonjong gitu terus dibagi-bagi ya diparknya kita bakal buat isinya juga halo fufu ini agak ngelag ya streamnya wifi nya bermasalah soalnya disini juga rada mendung kayaknya mempengaruhi wifi nya disini kita menu dua-duanya terus kita tambahin waduh ada kucing tuh umatku gelut sama kucing enjir umatku ngusirin kucing ada kucing liat gelut di atas rumah dan ini kita kasih namanya apa nih penutup penutup nah dua-duanya dulu kita ano cuy kita pilih dulu dua-duanya nge-sledge dua-duanya anjir nge-sledge nge-sledge semuanya anjir semuanya kita sledge kita bakal panjangin dikit cuy lupa ternyata dia satu objek cuy bener kita sledge lagi harus dipencet eh sama aja lah sama aja ternyata gak apa-apa nge-sledge 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 nah kamu kamu gak seleber itu pintar kamu ini lah yang alasnya malah gak ikut dong yang alasnya gak ikut leber yang sampingnya ikut leber malah jadi ano cuy malah jadi 2D ayolah kenapa ini salah tarik atau gimana cuy oh dia udah jadi benda 2 dimensi anjir kontrol ini kayak main tanah liat cuy serius kalau kalian main kalau kalian main 3D model berasa main tanah liat cuy tapi rada musingin ya soalnya banyak anunya cuy banyak yang harus dikendaliin kalau tanah liat kan cuman tanah dan kalian bentuk-bentuk cuy ini harus ngukurin anunya ukurannya posisinya puterannya sedikit mengesalkan tapi kalau udah ngerti gitu kalian bisa membuat figure kalian sendiri aku udah buat figure gue sendiri itu bentuknya mantep ntar aku kasih lalingnya buat figure-figure itu papercraft papercraft cuy jadi kalian bisa ke tukang print atau kalian punya printer di rumah gitu tukang fotokopi biasanya ke tukang fotokopi gitu minta print bang print ini bang ntar dia digunting-gunting terus dilipet terus dilem cuy kayak gitu model model figure ini udah jadi ya dan coba penutupnya kita turunin nah nutup kan tuh dia udah nutup cuy kita pindahin dulu kita buat isinya cuy gini aman kita ambil anu cuy kita ambil kita comot coek dikit dari bagian bawahnya gitu soalnya kita bakal pembatasnya bikin pembatasnya kita ctrl D kita bawa ke sini disitu kan di revnya gitu kan nah ini lebarnya gak sesuai emang asem lebarnya tidak sesuai yang disitu kan harus kalian warnain cuy biar menang kayak dikasih tekstur lanjut ctrl D shift D shift D atau ctrl D lupa udah buat duplikat duki buat duplikat dia disini kita anu dulu biar ukurannya pas cuy udah masuk yang bertiga tadi yang bertiga ini satu ini cuy kalian turunin bukan turunin sih kecilin anjir kayak dipendekin kalau diturunin ntar dia pindah ke bawah nah biar dia gak keliatan lagi di permukaan nah jadi ntar dia gak bentuk cuy sekarang ininya tinggal dipindahin lagi bodoh kok malah kau kau yang dipindahin nah jadinya begini cuy keren udah bentukannya itu kita cukup bikin satu cuy kenapa soalnya ntar di tekstur kalau kita bikin objek baru kita bakalan bikin tekstur baru cuy jadi kita tinggal kopas-kopas aja cuy jadi kita bikin satu ntar kita tekstur kalau kita kopas-kopas cuy jadi gak buat dua kali kita work smart cuy ini coba yang ku bikin adalah malah buka OBS si pintar itu adalah apa ya Apple kita bikin tamal go dulu lah telur gulung kayak telur gulung itu mudah sih ambil ada comot aja dari sini gitu kan comot mam-mam apa namanya kayak gini agak berbentuk cuy agak gimana ya kecilin lagi magonya taruh sini ntar 3 biji kan kita tata-tata dulu sih magonya di situ 3 biji disininya apa ya ini internetku mengajak gelut sumpah dah sangat ramah tidak ramah kecilin lagi selamat menikmati 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 ini di pin di pin dulu selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Nah kan gak anul lagi sih Gak ngelak lagi Bentar Nih lo pas enggak Oh enggak Masih nyambung Masih nyambung Mana ada kan 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 Ambigu kan Kita bakal buat nasi dan daging Apa ini ada error nih? Javascript apa tuh? Oke Sudah tidak mengeluarkan Oke Beefnya agak kita buat tipis Soalnya bakal kita nunggu dulu Gak setipis itu pintar Bakal kita miringin Ntar ya miringinnya ntar sih Yang penting kita bikin dulu model Dan aku pengen dia gak nutupin semua area nasinya Kita taruh ke tengah ini Jadi ntar dia direbahin kayak direbahin gitu kan Ntar dia bersusun kan ditaruh Apa gitu kayak iju-iju ntar di teks tengah Nah ini ada yang hilang nih Apanya Si cerdas Aku gak sadar ada yang hilang ternyata Pemisahnya Ini tamago Tamago Tamagonya besarin aja Ntar 3 biji aja Ini kayak kita bikin tumbukan-tumbukan aja Duplikat pintar Ntar ntar dia nilang Ntar bakal duplikat-duplikat aja Ntar kalo udah jadi Aku kasih link ya Ntar kalian bisa download Modelnya sama papercraftnya Jadi kalian bisa bikin ya Ntar kalian ke tukang fotokopi Ke abang-abang tukang fotokopi Minta print gitu Bang minta print bang Ntar paling main cuma berapa ya 2000 Ini kusahin gak sampai 4 lembar Palingan 2 lembar lah ya Soalnya ini kecil Mana dah Yang mau cuman Nah Ntar ini adalah sayur Ininya jangan kita kasih full Soalnya pas kalian masukin ke dalam kotaknya Ntar ribet cuy Ntar malah kotaknya jendel pet Itu yang harus dipikirkan ya Saat membuat Papercraft cuy Kalo kalian buat papercraft itu Yang paling pretis itu Mikirin soal ukurannya cuy Kalo ukurannya kurang itu bakal loss Kalo ukurannya lebih itu bakal Gak masuk cuy Atau gak muat ya Jadi kalian harus bener-bener pas cuy Ini sayuran Itu lagi apa ya Aing mau masukin sup gitu Kayak sup Kare aja ya mungkin Kare Kare ya Aing mau Bentar Tapi kalo kare anu cuy Teksturnya bakalan kayak Combang campi Oh sushi Sushi aja Ini ada sushi Udah ada nasi sih Ini kan tamago Ini tamago Sushi Makirol Ini apa nih Ini Gak tau itu apa ya Kita bakal Sushi aja lah Sushi aja lah ya Kita bakal sushi Atau sashimi Sushi atau sashimi Makirol aja Makirol disini Sushi disini Disininya nasi Nasi semua Jadi disini nasi Nasi juga Tapi disini ada nasi Disini Oh engga disini kan Nasi sama beef Disini Sayur-sayurannya Oke 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 Bisa-bisa di Oh Nah Udah kelar cuy Bentar Update info Lepas dari pin cuy Nah udah Kita lepas dari pin Tadi kan kita pengen buat Maki roll ya Kita ctrl D dulu Samping Terus ukurannya Kita kecilin Maki rollnya Pengen kita buat Ini Maki rollnya pengen Kita jadiin satu Atau Harus kita jadiin Beberapa biji Yang pengennya Yang pengennya per biji Tapi Ntar buruk Sekartas Kita jadinya satu Aja lah ya Satu aja Ntar Di teksturnya Kita bisa-bisa Kita bisa-bisa Bismarck Bisa-bisa Dari ini Jangan terlalu besar Dan ini Jangan terlalu besar Ini Jangan terlalu besar Jadi Langsung Kita langsung Kita lain juga Hai nasi enggak apa-apa sih bentuk pinggir ya karena aku mau bikin nasinya padat nggak apa-apa Hai ntar pas kalian ngerakit palingan ntar kalian paksain kelempet aja oke makirol ini ntar sayurnya kita ukuran saiz-saiznya untuk tingginya kita beda-bedain ya jadi biaya bisa bervariasi ini udah disini tadi sushi ya kita nah di sushi ini baru sih kita bikin beda-beda Hai dan kita bikin disini kan ada beberapa variasi warna kita bikin berapa model kita bikin dua model model sih kita bikin dua model dua tekstur maksudnya Hai jadi untuk sesuai nya itu mudah Hai diduplikat dulu kebiasaan duplikat dulu baru pindah nah kita bakal nge-shape sushi-nya sih kita bakal nge-shape bentuk sushi Hai ini kita tipe PC Hai gini lah ya gue ketebelan sih Hai nah ini ini nasinya Hai kontrol di lagi maikin ke atas Hai ininya kita titisin untuk ikannya ini ikannya Hai dan ikannya adalah segini ikannya agak melebihi ya biasanya tapi kalau dianung Hai nasinya aja yang dikecilin Hai semuanya semuanya Hai pagi-pagi Hai nah dan ini sushinya sih sushinya kayak box mini jadinya dan kita bakal bikin dia duplikat kita duplikat sushinya jadi ntar ini best untuk dua teksturnya sih Ayo kita ada dulu kita jadiin boon dulu untuk sushinya Hai sui sui kalian juga Eh 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 si Pintar Si Pintar Belum dan Sushi Nah oke Sushi 2 Tetap Oke Dan kita bakal nama ini Ini adalah Makiro Sementar kan Mana Makiro Ditambahin nama cuy Dia nya gak mau dong Maksudku langsung masuk Makiro Dan yang ini Sayur ya Selada Malah nambah cube si Pintar Selada Di Blockbench Dengar aja ya Kalian harus nambahin Folder Folder itu di Blockbench Kayak Kalau di Blender itu kayak bond Soalnya disitu juga ada namanya Jadi bond Aduh kan encok kan Baru juga sebentar Yang duduknya tadi di kasur Ini di Landa Apa namanya tadi Selada ya Selada Salad Selada adalah salad Selada salad bukan sih Sama enggak sih Sama salad Ini adalah tamago Tamago atau dengan kata lain Telur gulung Sama lagu Ini dan ini Ini tamago Yang terakhir Ini nasi Sama Apa ya namanya Ada namanya loh Untuk nasi Sama daging Dagingnya biasanya digoreng Ayu lupa namanya Nasi daging aja Nah sekarang kita bakalan Ngasih tekstur Kita bakalan ngasih tekstur Kita ke paint Di sini Di Blockbench Udah disediain Dan hal pertama Yang harus kita lakuin Adalah ctrl A Semuanya Kita ctrl A Ctrl A ini Udah gandung semua Belum Terus kita Create tekstur Disini ada Anulet Kita Aku biasanya Pakai 128 Tapi itu kayaknya Kebedaan Aku pengen Bikin yang mini-mini Kita coba dulu Kalau 64 Nggak se-cocok Ntar kita ambil Nah dia bakal Otomatis Ngebuat teksturnya Nah kan Si bodo emang Lihat tuh Aduh anjir Ada yang kebablasan Di bawah Ntar Ntar rapiin dulu Memang Nggak Si pintar Kebablasan Kita naikin dulu Jadi Biar dia Tidak kebablasan Nah udah Nggak kebablasan Nah baru Baru kita Kasih tekstur lagi Caranya sama Ctrl A dulu Di keyboard kalian Terus kalian Ketik Ketik Klik Create tekstur Kalian pilih 64 Ini opsional ya Kan mau Pakai berapa juga Nggak apa-apa Kita coba dulu Kegedean nggak Kok malah Kegedean ya Kegedean Nah disini ada Ada Apa Customize Biasanya Gimana ya Udah lama Nggak pake Nah di edit Ada Desize Biasanya Apply Apply Resize Resize Texture Resize Texture Bukan sih Temukan Dan aku lupa Sumpah Aku lupa Cuk Asal-asalan Jangan ya Jangan asal-asalan Itu Nggak Anu Kita kasih Ulang Pakai Kisaran Satus Namanya Namanya Cuk Gajitul Kita kasih Nama Dintul Dini Texture Coba lagi Nah udah Nendingan Sekarang Kita bisa Nasi Texture Dan aku Lupa Dimana Depannya Jadi Nordnya Dimana Dan itu Apa Di bawah Cuk What the hell Ini Pada Hey Itu Itu Kenapa Kamu Siapa Anjir Malah Nugem Di bawah Doh Ini Ini Oh Pantesan Tadi Ilang Anjir Pantesan Tadi Ilang Sipitar Nah Gara-gara Dia Udah Buat Ulang Teksturnya Buat Ulang Anjir Teksturnya Bentul Lagi 128 Nah Dan Disini Biasanya Bisa Nggak 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 Kita Pakai Mirroring Paint Jadi Ntar Dia Langsung Kayak Weng Bisa Nggak Langsung Kayak Weng Kalau Kita Corek Disini Dia Bakal Corek Belakang Dan Ini Ain Tadi Lupa Mana Belakang Mana Depan Belakang Oh Ini Depan Ini Ini Depannya North North Dan Untuk Kedua Sushinya Kita Pindahin Dulu Jadi Ntar Kalau Pas Mirroring Dia Enak Ini Anggak Anu Ya Di Block Bench Mirroring Kudu Sesuai Anu Sesuai Clash Coba Sesuai Object Sesuai Shape Bentuk Gak Sesuai Plash Agak Apa Agak Sushi Ini Sushinya Kita Jain Satu Sushi Satu Sushi Duanya Hey Kalian Masuk Dia Gak Mau Sudah Satu Satu Sushi 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 Tiga Sushi Dan Kita Pivot Pindah Dulu Biar Enak Pas Pindah Ketangan Rampah Ini Rada Ngeselin Disini Pas Naruh Pivot Kalian Harus Melihat XYZ Pindah Ketengah Pindah Lagi Kan Tadi Sudah Di Tengah Harus Melihat Dengan Saksama Sudah Ngu Atau Belum Kalau Sudah Kalian Bisa Pindah Pindah Kenapa Tidak Mau Pindah Aduh Aduh Ini Kenapa Mula Coba Kau Udah Anu Cuy Pindah Coba Kenapa Kok Tetap Disitu Kenapa Ini Kau Udah Pindah Kau Kau Bisa Pindah Kenapa Kenapa Nah Pintar Dari Tadi Kenapa Kok Ngelep Ngeselin Aduh Mengesalkan Nah Ini Ini Udah Di Tengah Dan Untuk Tutup Yang Mana Tutup 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 Kita Jadi Kayak Ngewarnanya Pake Tingkatan Ini Ngeselin Dari N Blockbench Semoga Agak Ditingkatin Ini Fiturnya Agak Ngeselin Dia harus Sesuai Ini Ada Garis Garis X Y Mana Ya Ini X Ini Warna Merah Apa Ini X Ini X Yang Ijo Y Kau Apa Yang Warna Biru Apa Z Z Pokoknya Ada XYZ Nya Itu Yang Putu Ya Sushi Tiga Kamu Kesini Dulu Dan Kita Bakal Paint Nah Di Paint Kita Ambil Warnanya Ini Monitor Air Tidak Amazing Jadi Nggak Tahu Ini Warna Apa Sebenernya Yang Dia Pilih Itu Nggak Kita Warnai Ini Padahal Sudah Di Mirroring Lagi Yang Nggak Nggak Itu Yang Yang Selur Mau Cepat Malah Dihambat Dan Yang Dalamnya Merah 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 Jadi Kayak Mewah Cuy Kesannya Mewah Luarnya Hitam Dalam Merah Apa Hula Semuanya Yang Bagian Dalam Itu Kita Warnain Merah 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 Batis Ini Merah Untuk Bagian Dalam Doang Yang Bawa Ini Udah Merah Semua Kan Ini Belum Yang Ketinggalan Itu Kalau Kalian Sudah Mirror Harus Kalian Cek Cek Lagi Soalnya Dia Bakalan Ada Yang Ketinggalan Walaupun Kalian Mirror Emang Ngeselin Dan Ini I Enggak Mau Dia Sepenuh Nya Warna Ini Mau Dia Setengah Door Ini Kok Was Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Di Atas Kenapa scenery Ini A Adun 위 Yang Meng Of quite Is Bagian Atas NT Tidak Mau Di Kok Malah Kesitu Sih Oh mirroringnya agak Memabuk Memabukkan Nah yang disini cuy Malahan dia Aduh cuy Agak brutal Jadi aku pengen Dia itu setelah Setelah doang Kita ambil dulu warnanya Ini kayak kalian nge-paint Biasa cuy Kayak kalian nge-pixel art Ini udah lumayan ahli Jadi ini sih ya Kita kasih titik dulu Terus kita tekan shift Terus kita Dan dia langsung Mengikuti garis cuy Jadi itu ya Sebuah tips ya Kalau kalian mau Mau buat garis lurus Langsung 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 Mengikuti garis Baru Tarik Oh enggak Ini beda Ini beda Ini beda Ini beda shape Jadi kita harus Ngasih itemnya Disitu Dan Dan Untuknya Untuknya Kau Kau juga kasih item Enggak disitu Aduh Ukurannya Salah Berarti Nah gitu ukurannya Si Anu Banyak maunya Cok Nah Pew Pew Nah Baru sama Dan kau Nah Dan ini Dan ini Jangan cuy Jangan dibaket Aja Gue ringat Jangan dibaket Soalnya itu Kalau kalian baket Walaupun dia beda garis Ini juga ya Salah satu yang ngeselin Kalau ini beda warna kan Biasanya kalau dibaket itu Kan gak ngaruh ya Tapi dia ngaruh cuy Ini rada ngeselin Sedikit ngeselin Agak ngarabat Agak Memperlambut Ini kita Baket aja langsung Terus kita kasih warna Eh Ketebalan Nah Cantik Jadi pas dibuka gitu Kesannya kayak gini Dan terus kita bakalin Warnain samping-samping Samping-sampingnya Kita pake banget aja Nah Untuk bawahnya Wait Ini Ini ada yang bocor Enggak Kukira bocor Damn This looks good Terlihat mewah Nah Sekarang kita bakal buat Bagian-bagian lain Kita buat dulu Gak usah pake anu Gak usah pake mirroring Memang ngeselin Mem mirroring Padahal Bisa fitur yang cukup Membantu Tapi Karena anunya Karena ribet Gitu Jadi males Mati Waduh Ini Ini gede amat Ini apa Cok Mangkirol Anjir Segede gaban Apa ya yang kita anuduin Anu Apa kita warnain dulu Kita Tamago dulu Tamago Kita warnain Tamago Tamago Kuning Masuk kuning Yellow Itu Yellow Yellow Yang ini Kita kasih base Dulu Kita kasih base Nah Cantik Dan dia itu Rada Squirrel Kita ambil Pattern Warna yang Rada Dulu Betul Kurang Kan Kuasnya Kita kecilin Ini Kayak Kita bikin Siput Cuy Enggak gitu Cuy Enggak gitu Aja Kayak Enggak ya Kebesar Di dua Kita ambil Sini Kayak huruf G G Nah Hati-hati Ya Kita Kudung Hati-hati Kita Pake Ship Aja Buat Buat Garis Maki 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 Buat Garis Ujung Ya Dan ini Adalah Tamago Gini Amat Tamago Nyebut What the hell Tamago Nyebut Gak Siput Aja Bentar 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 Kita bener Eh 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 kenapa cuy? Kenapa cuy? Itu kenapa cuy? Bijak Tentu Bijak emang ratuan Pengbentak kita hari dulu Eh 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 kebalik 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 Dari atas kebalik 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 ke kebiasaan nyari warna kayak gini yang cocok-cocokin yang mana yang cocok nah yang ini kecil nyot jadi naruto aduh susah cuy bentar nurunin laptopnya hehehe jatuh 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 wah ada somai aku mau beli somai aduh tukang somai lewat ini akan pake pencet nah ini gambarnya pake mos soalnya yang deket di pencetnya di kamar rupai aduh malah pindah pula warnanya hilang ini bukan hehehe kenapa coba jangan pindah pindah nah oh kalo spasi dia ganti anu cuy ganti buat baru tau kita liat anu lah liat apa referensi lah nah gini cuy bentuknya anjir dia kayak ini kayak muter-muter gitu kayak gini ya teksturnya gitu cuy dia berputar-putar dan itu cantik cuy bentuknya ini apa cuy ini apa cuy kita pake mirroring sebenernya pake mirroring cuy bentah bawahnya belum aja nah kita pake mirroring lah dong kita pake mirroring kita pake mirroring kita coba pake mirroring 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 mana 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 nnnn nord ini bukan nordnya yes itu adalah nordnya udah cuy udah lepas nah tinggal naik nah sekarang kita bisa pake mirroring mirroring dan kalo kita gambar disini dia bakal tergambar oh wait what the hell where wait a minute menit padahal ini udah samping oh ininya harus samping juga cuy ini dulu harus disitu kan ya banyak maunya dah nah udah apakah sudah mau belum apa ada maunya anjir Z nya juga cuy nah nah cerdas berkotak senku terus kininya kita besari kebesaran 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 kita bakal bikin dia ini salah warna anjir ini warna nah kita bikin kita bikin kita bikin kayak square loh ini buruk fun padah ini tamah gua apa coba fibernya hitam cuy ini malah pasti itu oke 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 jarak anunya harus harus anu eh malah menyong co no ini bukan tamago adik adik ini apaan dan kau harus menyatu kau harus menyatu ini logo gamelove anjir logo gamelove anjir beneran dong logo gamelove anjir ini logo gamelove adik adik memang ini cari pedas nah tamalog nya jadi ini ini kita bakal pindahin tamago nya jadi oke tamago nya jadi tamago nya jadi ntar tinggal kita duplikat duplikat ini sekarang kita bakal bikin makirol mana makirol makirol keatas ini kalau akan ku bawa ke kemana kemana ini 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 nah sudah kita paint makirol itu dia ujung nya hitam kita ambil base warna kotaknya tapi agak diglockin terus sebentar kita kasih dia shining soalnya rumpur laut di shining atasnya putih sih ini udah kuaktifin ini udah bener belum sih kok gak mau dia mirror pen malah yang bawahnya yang mau sih yang atasnya jalan co udah dibilah angin sepintar atasnya putih nah yang bawahnya pun gak ini ikut gak? mau mau apa coba mau mau apa coba ini aku di sudah berada di x and y udah berada di axis mu kenapa aku tidak mau apakah pivot ku berpengaruh apakah pivot dari objeknya berpengaruh kita naikin kalau ngaruh dari pivot sih emang akuin bego baru apakah dia berpengaruh ada pivot ini pivot kan? oke oke jadinya x x x oke gak ada view dari alu gak salah udah ditemani gitu kita berarti emang dari pivotnya ini apa anda? emang A yang menolong berarti kita bakal bikin coba nah gini kan enak gitu langsung nah eh ini yang dibawanya gak ikut dan maki rollnya bakal kita bagi jadi eh ayo nah cantik cuy nasinya kita kasih tekstur ya agak beda-beda ini ini terus kita ganti warna pakai dua cuy satu ya eh kurang tahu isian maki roll ini apa ya ada isian aja biasanya timun itu ada telur ikan kalau gak salah ya kalau salah maafin ini aku bukan shape aku cuma bisa masukin di bukan shape aku cuma tahu dasarnya cuma kenal ya kenal sama makanan nah gini enak cuy daripada yang tadi terus setengah ini kita taruh kayak ada telur ikan ada yang telur ikan ini kita padam dulu ada yang telur ikan ini ada yang timun ini ini kayak wasabi malah ini bukan timun ada yang isinya tamago ada yang isinya tamago nah ini apa dah buka eh malah ngecek itu ada yang isinya tamago ini apa ya udah itu aja kayaknya kita variasi variasiin lagi ini ini live stream yang sangat sepi ya jadi kemaren aku ada temen mengobrol adek vari sekarang kita kesepian sangat-sangat kesepian dan kita bakal ngasih shining atau enggak kita kasih gradient dulu ya kita ambil gradient nah biar ada shadownya cuy supaya sepi benar cuy nah bawahnya bawahnya gak usah cusohan ya udah hitam terus kita hidupin mirrornya eh merah mencong benar 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 sih benar sih pakai warna yang mandor terlihat kenapa ada bencong aja padahal benar nah ada yang besar sebelah ada yang besar sebelah anjir makirol makirolnya besar sebelah disini aja nah jadinya jadinya begini cuy terus kita kasih highlight highlight sedikit ini biar gak ngikut nanti highlightnya satu arah cuy itu dua arah tadi mana tuh arahnya ke situ he 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 gak cek ini udah kita kasih ini apa ya ngapain coba kita k-edit udah mantep nih udah cek oke he 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 itu itu ngapain maksudnya pivotnya nggak pindah cuy walaupun udah kita pindahin itu kenapa coba nggak bisa di lock apa ya pivot oh penasaran juga bisa nggak ya di lock pivotnya atau kita nomor dulu oh bisa cuy aduh memang cerdas ternyata bisa begitu dong ini ngapain selada kita bikin selada Ayo kita warnain selada Hai bib nafiko nya udah ada seharusnya udah bisa Hai udah bisa mirror penting Hai bakal bisa wuh bisa dong di atuh menceng cuy kita bakalan dulu Hai bakal apa ya tapi nggak mirror paintingnya kok aneh Hai enggak dong enggak dong kayak Hai no kok disini bentuknya tiga gitu Ayo kita warnain aja lah dulu ya Hai base ladanya warna hijau hijau tua hijau masuk biru tapi dia nggak terlalu biru dan dia warna migel nih untuk delinya Hai atau kita bisa pakai Ungu aja pakai kondisi tapi jela Hai oke ini any basic Hai saling bakal ketutupan juga sih Hai Oke terus kita bakal bikin patternnya Atau kita kasih gradien Hei itu 12an Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Dari atas ke bawah Dari atasnya kita Pake mirror Mirrornya udah bagus Kayak squirrel Kayak gini Tapi gak Misalnya itu juga Ini adalah Seladanya Sampai dia bertemu warna dasar Jadi kan ada agar warna Apa ya warna pink Itu lobak merah Reda icon Reda icon bukan sih namanya Asal kebunan Tuh dia rada merah Dikit aja Satu dua Kayak gak keliatan Tapi dia tetap panas Terus bakal kita anoin Pake Ini lagunya pasti udah pindah Kalau masih non copyright Bagus Berapa jam dah Ini berapa jam co Itu berapa jam Ini atasnya Kita kasih warna putih Warna dia ada warna putihnya juga tadi Dan untuk panonya juga Kita kasih warna Warna hijau Di dalam Warna hijau jaranya Merahnya Nyala bener Terangan Merahnya Kita bantik dulu Merahnya Nah kayak ginilah Terus kita bakal kasih dia warna pulih Buat highlight Weh 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 Itu kenapa Itu kenapa Boxnya Boxnya Kenapa anjir Oh tenang Kita Kita punya Solusi tumbuk Nah udah bersih Dan seladanya Jadi cuy Gila Mantap Maki roll Jadi Selada Jadi Ini kita save dulu Gak ke save Menang Kita Lasa dulu Di download Bentuk Ini gue anoinnya dulu Buat teksturnya Kotak Bentuk Oke Ini soalnya Rada Nge frame Takut force close Dan gak Persep Cuy Gak persep Menang Itu udah Tamago udah Sekarang kita Bakal Warnai Nasi Kita Nasi Kita nasinya Patternnya Sama Sama Kayak Selada Tapi Itu Warnai Memang Bapak Hai mana dari ntar ini naikin lagi udah kelihatan banget Terus kita kasih berarti dia gradien gradiennya warna biru biru masuk dulu ya belan-belan gak gitu gak gitu kok gitu sih bentar mirrornya nah mirror paintingnya rada ya sangat rada-rada membawanya tinggal kita kasih nah tinggal kita bikin pattern nasinya pattern nasinya pattern nasinya pakai mirror bentar kita agak terstruktur dulu kita ini itu dua pattern kita bikin bulat malah ke tutupnya dong disini 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 jangan sampai ada yang kan dong terlalu jangan sampai ada yang terlalu nah gini lah masinya kita turun ke bawah ini kita kasih shading ini kan pattern lainnya kita kasih shading ini warnanya agak sulit warnanya ini udah udah masuk ke paling cerah jadi kalau mau ngasih shading rada sesuai kalian harus ganti warna atau enggak ngambil warna yang ganti warna juga sih namanya dan nasinya jadi cuy nasinya jadi nah ininya ininya belum bentar ini kacau banget ini harus sampai bawah nih nah nah nasinya jadi dong nice kita udah punya tamago tamago apa itu tamago game love kita udah punya tamago game love selada yang kita belum punya adalah daging yang kita bakal buat daging sushi sama daging ini kita bikin daging yakini ku aja beda cuy beda aja cuy bukan yakini ku ya kita anu dulu kayaknya kayaknya memang harus terpaku pada pivot dan anu coi anunya cuy x y nya buat mirror pennya di sini di sini di sini di sini tinggal di naik warna dasarnya daging itu merah ya kita merah kita merah pilih warna merah ya tuh merahnya merah rada pink merah rada pink merah rada pink merah yang ada di sini bukan agak merah lagi ya merah ini kayaknya merah ini ntar kulit luarnya kita kasih kayak coklat-coklat kok rada susah kontrolnya ya agak ngeframe cuy udah ngeframe kontrolnya rada brutal terus kita kasih warnanya masuk ke coklat cuy misalnya dia kebakar ya dan warna merahnya warna merah sampai orange cuy ini ya mirrornya hidup gak belum pivotnya belum diandung udah belum nah udah hidupin coba dia tetep cuy dia secece nah nah cuy dia jadi tiga kenapa sih ada apa gitu ada apa gerangan ini dia gak bisa mirrorin cuy kalau jadi tiga bagian jadi kita harus manual wah manual gak papa cuy ini pinggir pinggirnya ntar kita kasih eh lupa 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 dagingnya harus dikasih gradient dulu ya jadi biar lebih juicy juicy anjir what the hell kayak lebih enak gitu ya kita ngambil warnanya kita masuk ke merah 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 adalah ketinggian ini bukan merah kita ambil pattern ini terus kita turun ini nah ini merah orang wow itu gradien kita taruh gradiennya di sisi ini aja dia gosong gosong dimasak ya bukan gosong isi atasnya ini dimasak dan ini kita bakal buatnya tipis-tipis ini ini kalau di mirroring bisa langsung ke belakangnya sih tapi dia jadi tiga cuy sisinya sedikit sedikit masalah nah semakin kesini semakin warnanya semakin agak pudar sih jadi kayak dia tidak masak sebuah belum terlagi agak kita akan berhenti masalah ini daging apa coba daging dagingnya dagingnya sangat tidak natural dagingnya ini amat dah kita kasih highlight eh 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 itu itu kenapa luar live lagi gak tuh iya cuy luar live lagi gak tuh akhirnya kamu datang Fahri aku kesitian Fahri aku sendiri ngomong kayak orang gila dari tadi Fahri gak ada yang nonton akhirnya kamu datang Fahri kesitian Fahri ya friend ku kayaknya fake semua enggak jelas padahal ku udah kusebar mungkin gara-gara tadi Wifi ku anu cuy ada sih beberapa orang tadi nonton tapi gara-gara Wifi ku ng-like kayaknya jadi makanya pergi memang ya Wifi memang mengajak gelut di awal-awalnya reviews itu sesuai cuy ya review apalagi reviews pas ngelai untung adek-adek Fahri adek Fahri bukan Fahri Fahri salah nah dagingnya jadi nih dagingnya jadi seladanya jadi dan yang sekarang yang terakhir itu ada sushi nya cuy sushi nya kita bikin satu aja sih sebenernya yang satu warnanya merah kalau ini dua pattern ini dua pattern terapas aja kita bakal warnai sushi nya oke harus ini 60 ternyata ini ada dua yang satu warnanya merah merah kotaknya ya nasinya ntar cuy, nasinya ntar kita kasih paten setunya merah ini dan setunya merah yang rada pink eh bodoh malah nge-clip ini tuh setunya warna merah yang rada begini aku belum tau ya cara ngerender ini gimana cuy orang-orang biasanya bisa dirender kita kasih cala ya cuy, wifi kematian memang ngeselin tuh wifi nya wifi kematian ya dan kita ngambil dari warna pattern nasi daging entah kita bakal kasih gradien dulu untuk dianung di nasinya mana gradiennya eh gak halu cuy eh berasa denger orang azan padahal belum azan kenapa ya ngalu cuy kau udah mau maghrib gitu mau mau maghrib gitu vibe nya kau belum mendengar azan tapi kau berasa mendengar azan jadi pas mau sholat itu terasa terkipu aha kamu penat kering itu padahal orang ngaji ya ini kenapa dah eh susah kali lah nah si pintar beginilah ya kalian melihat orang membuat model-model mini crab cuy kalian buat orang gitu kan kalian pakai mod gitu dan mereka ngebuatnya begini buat anunya buat objeknya buat teksturnya teksturnya begini pula aja kita mirror di anunya kita center dulu nah gak gitu nasinya gak gitu asah malah gumpal nah dia berayun-ayun awok-awok awok-awok kamu mah ketawa aja biasanya parih suara ku parah wanya kebanyakan ngomong belakang ini suara ku rada parah wanya terlalu banyak ngomong ngebacotnya nomor 1 kita save ini udah ngeframe ya Aing takut di di anunya di jump scare sama force close ya wah force close kayaknya kerjaanmu gak ke save hmm merangis ya bapak Aing udah pulang pasti dia nanya udah mandi pasti dia nanya gitu pasti dia nanya gitu tunggu aja ntar dia ada udah mandi ulung ntar ini mirroringnya kenapa angsel ini udah aku setting ini gua dapet nah dan tuh sushi nya sushinya sushinya kayak sushinya kaku ini adalah sushi eh bentuk anunya ya semuanya ya keseluruhannya ini kotak bento ini kotak bento bisa dibilang anu sih ini kotak bento dan isi ini kotak bento dan isinya kita bakal eh gak apa enggak ada tadi ini kok gak ada warnanya enggak enggak gitu enggak gitu gak sih biar ada pattern mana ya ini sushi apa jok enggak ada pattern eh yang ininya mah di mana ini masuk ke agar coklat siap siap ini adalah sushi sushi kematian adik adik pattern nya di luar nalar polanya di luar nalar Susi kan biasanya polanya kayak Setrip dari Daryano Dari ujung ke ujung Ini kayak cangkang pura-pura Ini adalah susi kematian Nah kenapa lagi tuh di sampingnya Aduh Turun nah Nah ini nya juga kecorek Kita kasih dia shading Kasih shadingnya dikit Biar beauty Biar amber-amber banget Dan terakhir kita kasih shading Jadi penyermisah Itu apa Malah jadi anuji Armor Instruksi kematian 5 keyroll udah salah Udah semua cuy Sekarang kita susun-susun sama kopas-kopas Kita bakal susun-susun dan kopas-kopas Eh itu pivotnya siapa anjir Itu pivot punya siapa Oh pivotnya Susi Kita pindahin dulu Eh si pintar Malah yang anunya cuy Enggak dua-duanya Kita menyusun ingredient Nah ini mana ada anunya Cucingnya mana ada hilang anjir Kenapa kok Ikannya hilang anjir Untuk mereka berdua Ini kita taruh di sini Eh kalau Di sini Aku penyel taruh mereka di sini Aduh Ada pembel dua di sini Ini udah ke bawah Udah ya Ininya kita tinggal duplikan Kalau di duplikan Nah teksturnya ngikut kan Memang cerdas Berbicara dengan ilang Jaringan gue ilang Waduh Tadi jaringanku yang ilang Sekarang kamu Makirolnya di mana Tadi ya Oh di sini Makirol Makirolnya di sini Dan kedua telurnya Itu ada di sini Eh kebablasan Tadi perasaan mau Aku taruh tiga Nah ini kayaknya Enggak cukup tiga Jadi kayaknya mungkin dirembahin aja Biar Kita bakal ngerembahin Kayak dibikin Mereng di renar Merengnya tapi jangan sampai Kena pinggir box Tunggu pemerengnya Terima kasih Nah segitu Nah Ini tembus nih Oh enggak Enggak tembus Nice Tapi lihat Ini dimondurin lagi Nah Tembus gak Enggak Nah alam juga Nah telurnya udah Tamalunya udah Sushi nya udah Sekarang nasi Kita udah Bagian susun-susun Sudah selesai semuanya Tinggal save Ntar kita masukin ke Acura Ntar Dijadikan jaring-jaring Terus Bisa di Anud Bisa di print 12 12 Itu ada suara Ma'ing A'ing di ruang tamu cuy Wifi nya gak sampai Ke kamar A'ing Jadi pun Tindak Nah itu nasi Itu nasi Di tengahnya salad Itu yang kosong salad Kita membuat Bento Bento di Mato Dijadikan jaring-jaring Sedang berkomunikasi Dengan Mana dagingnya Dagingnya Dan miku nya kita taruh di atas nasi Susi nya cuma gua ya Ini rencananya mau bikin tiga tadi Pivot nya kita pindahin dulu dia ke tempat Kita reban Ma'at gue ilang sebentar Gak apa-apa Gak 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 Kita sedang menatap Menatap kotak Kotak bentuk Eh Masih nyanyi main dong Ini ukurannya Ini apa cu Nah untung gak tembus Gini Pemain dalem ternyata Sudah aku perhitungkan Baru-baru Masuk ke dalam Jadi ntar ini dagingnya saling stuck Gini Kalau duplikat Dagingnya Dagingnya Duplikat Duplikat lagi sampai tiga biji Nah jadi cuy Dan terakhir 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 Kita tutup Dalam Dalam Mungkin bagian merahnya bakal Aing buang ya Untuk bagian ini Terbuang aja Padahal udah aku kasih text Buang aja Kakak Aing pulang juga Ini orang pulang kerja Nah jadi cuy bentonya Endstreamnya kapan bang Ntar pas kita udah Masukin dia ke pepapura Ini kan udah Kita liat dulu Pas kita buka Wui beautiful Ininya kita kasih dulu Gradient Untuk di kotaknya Kotaknya kusambet Eh itu kok hitam bener Kok hitam bener Kenapa ada brutal Yang brutal Kita takin Ntar bisa Kalian print ya Ini model Yang bisa kalian print Pake kertas Ntar kalian lem gitu Ntar kalo udah jadi Aku kasih linknya Di post community ya Kalian cek aja Kalau ada Kalau ada Nah udah nih Tinggal bagian penutup Wuih mantep cuy Kita kasih logo gak ya Kasih logo gak Kita bakal kasih logo Kita lanjut dulu cuy Tuh gak apa-apa ini suaranya Yang di ruang tamu cuy Wifi nya gak sampe ke kamar Jadi yang kayak gini Mana baterai yang udah kecil Bentar ngambil pengecas Ini hape yang gunanya buat Baca komentar kalian Ya sepertinya Saya tidak bisa menonton Sampai habis Gak apa-apa Ini udah mau kelar juga Udah mau kelar Ini tinggal ngecek Masukin ke pepapura Itu udah bener Atau belum teksturnya Kita kalo udah bener Kita udah hancur 4% Lah Itu kan bapak ingin nanya Ini aku gak bisa Baca komentar kalian Sudu ngecas apinya dulu Jadi mohon maaf Mungkin beberapa menit Kalian bakal ngecek Beberapa kali Aing bakal ngecek Anong apa kan Ngecece Community Community Anong ini cuy Nah komentar disini ya Aing bakal ngecek komentar dulu Ini udah jadi sih sebenernya Oh what the internet Bolong kan Oh iya bolong dong Bentar Ini kayak gini Ininya bolong Nah Nah Udah cakep cuy Kita bakal buat logo Sakura cuy Sakura emas Di bagian tengahnya Tapi sebelum itu Kita bakal anonin dulu Pipotnya Ketengah Nah Dipennya Coba Mirror Mirror Nah bisa cuy Jadi kita tinggal Kita buat kayak Pola Sakura Pake warna emas Gimana ya pola Sakura Gue pake Dia kayak segitiga gitu Kita ketemu dulu Ketemu dulu Terus segitiga Terus bikin lagi Gini Gini Gimana ya Gimana ya Gimana ya Kayak gini 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 Terus gini Gini Terus gini Ini jadinya apa dah Tapi bagus sih Tapi bagus Laba-laba Jadinya laba-laba Kita bakal Turun ini Kita kasih shading Jadi dia kayak gold Kesannya kayak gold Dan di tengah-tengahnya Kita kasih Dan jadi cuy Ini magic Dan inilah kotak bekas Dibuka Damn Oke Kita bakal save Kita savenya Bentuk apa ya Lupa ya Kalau masukin ke dalam Pepakura Kotak bento Model Angka Bukan Convert project Bukan sih Apa ya Buka Bukan Dia lain ya Export Save project Nah export Export OBJ Kalau misalnya OBJ Oke kita save lagi Untuk memastikan Oke kita keluar Nah udah bisa Sekarang kita bakal Buka pepakurannya Pepakurannya Nah ini pepakurannya Oh bukan itu Viver Gimana ada pepakurannya Oh ini Udah lupa Desktop udah kayak Kapal pecah Kita open Di download Nah kotak bento Nah tuh kan coy Tapi ini teksturnya Kudu kita anuin lagi Tuh Kudu Resize lagi Flip No flip Apa nih Close Ukurannya Anjir 30mm 30mm Ini nya ganti Jangan 30mm Cuk Berapa Ini Bukan 100 ya Kita pake Berapa ya 20cm apa Atau 50mm Coba 200mm Nah Jangan lupa Kita open Nah cuy Aduh kebesaran dong Kebesaran Anjir Ini kebesaran Kebesaran Ini udah masuk Teksturnya Udah Kebesaran Tapi Teksturnya Disini Buram Maka dari itu Ini kalian bisa Melihat Dalam Eh Itu kenapa Kalian bisa Melihat Dalam Itu Dalamnya Rasinya Itu Kalian bisa Lihat Susi kita Gampang Ternyata Gak Sampai Dasar Oke Jadi Sampai sini aja Livestream kita Udah berhasil ya Ntar Hasilnya Ntar Aing bagi di Community Post Buat Ananya Buat kalian bisa Downloadnya Dan ya Kita sampe sini aja dulu Makasih udah nonton Yang udah mampir Yang udah Yang Ya udah Comment gitu Dan Bagiin juga ke Temen-temen kalian Untuk channel lain Dan Sampai sini dulu See ya